Jembatan Cisomang Pergeseran Jembatan Cisomang yang berada di kilometer 100 plus 700 jalan tol Purwalenyi terjadi karena akumulasi pergerakan tanah yang tipenya lambat. Sejak 2012 lalu sudah terindikasi ada pergerakan tanah yang menyebabkan terjadi pergeseran 57 cm pada pilar kedua dari enam pilar penyangga jembatan bertipe portal atau BIM Integral Bridges itu. Perinjauan di lokasi jembatan Cisomang ditemukan fondasi pilar ke-1 dan ke-2 Cisomang bertumpu pada tanah lapukan breksi vulkanik dan tanah lempung atau liat. Dengan kondisi itu tanah mudah sekali mengalami swelling atau penggembungan. Sejauh ini Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menurunkan tim tanggap darurat sejak 24 hingga 26 Desember lalu. Mereka menerjunkan dua tim yakni bidang mitigasi gerakan tanah dan tim geologi teknik. Kesimpulannya yang terjadi di Cisomang merupakan akumulasi dari pergerakan tanah yang terjadi secara lambat. Akibatnya pergeseran vertikal terjadi sejauh 57 cm. Perhitungan para pakar dan komisi keamanan jembatan panjang dan terowongan jalan menyebut toleransi pergeseran adalah 71 cm. Kedati masih di bawah range keselamatan toleransi, jembatan Cisomang masuk dalam zona merah pergerakan tanah. Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono yang datang melihat kondisi jembatan Cisomang di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, memastikan jembatan dalam kondisi aman. Pergeseran pilar jembatan masih bisa ditoleransi. Sedangkan untuk batas toleransinya atas hitungan komisi keamanan jembatan panjang dan terowongan jalan, juga ada beberapa lembaga penelitian perapakar, batas toleransinya sampai 80 cm. Kita ada juga yang 71 cm analisanya, kita ambil batas 71 cm untuk safety faktornya. Berarti 53 cm relatif itu masih dalam batas toleransi, aman. Hingga kini para pakar masih melakukan investigasi awal untuk mengetahui seberapa dalam penyebaran dan karakteristik pergerakan tanah yang terjadi di jembatan Cisomang. Hanya saja jembatan Cisomang yang memiliki struktur tanah lempung dan napalan yang gembur, ditambah beban jembatan dan kendaraan, mengakibatkan pergerakan tanah terjadi setiap harinya. Belum lagi keberadaan sungai dan air hujan, turut andil membuat pilar penyangga jembatan ikut bergeser. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan jika terus dibiarkan. Kami hanya di rekomendasi untuk kekuatan strukturnya saja. Istilahnya ini kan menjaga jangan sampai terjadi yang lebih berbobok. Penanganan permanen tapi lebih ke strukturnya. Secara-secara ini masih aman, tapi kita untuk antisipasi. Data Badan Geologi Kementerian SD menyebut ada 200 kejadian pergeseran tanah di Indonesia. Dan 50 persen di antaranya terjadi di Jawa Barat, termasuk jembatan Cisomang. Itu terjadi lantaran adanya lempengan yang terdapat di jalur tersebut. Kini pemerintah berupaya menghentikan pergeseran jembatan yang terjadi pada bagian pilar. Caranya dengan menyuntik pilar yang retak serta pelapisan pilar menggunakan bahan karbon. Sedikitnya ada enam pilar penopang jembatan yang akan diperkuat untuk mencegah pergeseran semakin meluas. Sedangkan proses tahap lanjutan atau perbaikan secara permanen akan dimulai pada 3 Januari 2017 mendatang. Termasuk menurunkan alat berat. Perbaikan jembatan Cisomang sendiri sebelumnya ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan. Akibat pergeseran jembatan Cisomang, ruas jalan mengalami penyempitan lajur. Pihak jasa marga dan kepolisian terpaksa mengalihkan kendaraan besar seperti bus dan truk ke jalur arteri, pintu tol, jalit teluhur, dan sadang dari Jakarta mengarah ke Bandung. Bergeseran jembatan juga menyebabkan kementerian perhubungan membatasi kendaraan berat yang akan melewati jembatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan surat edaran agar truk-truk tidak melewati jembatan Cisomang. Larangan itu akan diberlakukan untuk 1 bulan ke depan. Ini memang harus kita kalkulasi dengan baik karena jembatan itu ke arah Bandung itu tadinya kita jadikan skenario apabila Cipali itu macer. Tetapi kami lihat pergerakan sejak tadi malam tidak begitu segerikan. Kita harapkan penumpang atau arus mudik itu menuju Cipali tidak terlalu besar sehingga tidak ada tambahan ke Ciumas atau ke arah Bandung. Bergesernya pilar kedua jembatan Cisomang menyebabkan jalur itu hanya bisa dilalui kendaraan kecil atau golongan 1. Sementara untuk kendaraan golongan 2 sampai 5 harus dialihkan ke jalur arteri. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung keluar di gerbang tol Sadang atau gerbang tol Jatiluhur dan dapat masuk kembali ke jalan tol melalui gerbang tol pada larang. Sementara kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta keluar gerbang tol pada larang atau gerbang tol Cikamuning dan masuk kembali ke jalan tol melalui gerbang tol Sadang atau gerbang tol Jatiluhur. Pengalihan arus akibat perbaikan jembatan Cisomang mengakibatkan ruas tol dari Jakarta menuju ke Cikampek, Macet, Parah. Pada Rabu 28 Desember 2016, kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 5 sampai 10 km per jam. Ruas tol Cikampek mulai padat di kilometer 22 hingga kilometer 34. Sementara arah sebaliknya dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau lancar. Kemacetan mulai terurai setelah pihak jasa marga membuka jalur tol Purbalenyi yang ditutup selama 5 jam untuk perbaikan jembatan Cisomang. Terganggunya jalur tol akibat pergeseran jembatan Cisomang menyebabkan warga Jakarta yang menuju Bandung memilih berwisata di kawasan Puncak. Mengantisipasi kondisi itu, Polri akan menambah jumlah personel untuk menjaga arus selalu lintas di kawasan Puncak. Penambahan anggota dilakukan dengan mengirim petugas serima bus Polri dan Polda Jabar. Satu-satunya rekaya selalu lintas adalah sistem one way atau sebaliknya bukan untung. Itu saja, tidak ada yang lain. Kecuali pemerintah bisa melebarkan, pemerintah daerah bisa melebarkan jalannya. Kita bisa jadi empat lajur, tapi kan sekarang belum bisa. Jadi kita gunakan pola yang seperti itu sebenarnya. Pergeseran dan retakan di jembatan Cisomang menjadi keprihatinan tersendiri bagi Komisi 5 DPR. Pemerintah diminta melakukan audit terhadap seluruh jembatan rusak, termasuk jembatan Cisomang yang berada di jalan tol Cipularang. Untuk sementara, penambahan beban lalu lintas jembatan Cisomang harus diminimalkan. Tidak hanya jembatan Cisomang, audit juga harus dilakukan terhadap seluruh jembatan yang berada di jalan tol dan jalan-jalan negara di seluruh Indonesia. Sehingga keamanan masyarakat dapat terjamin pada saat melintas. Segera dilakukan audit dulu. Dan audit mungkin tidak hanya jembatan itu Cisomangnya, tapi jembatan-jembatan lain, terutama di jalan tol itu. Karena pemakaiannya sangat masif ya. Artinya jumlah kendaraan lalu-lalang yang lewat situ kan jumlahnya besar dan jumlah muatannya juga kita tidak bisa mengontrol dengan pasti berapa kemampuannya. Nah sebelum periswa yang tidak terjadi, lebih baik kita segera turun tangan untuk melakukan pengecekan itu. Peta kerentanan gerakan tanah yang diterbitkan kementerian SDM menunjukkan lokasi jembatan Cisomang berada di areal berwarna merah, yang artinya memiliki potensi tanah bergerak sangat tinggi. Adapun, upaya perbaikan jembatan Cisomang dalam tiga bulan ke depan difokuskan pada sejumlah hal teknis terkait sejumlah aspek utama. Beberapa di antaranya adalah menanggulangi dampak dari pergerakan tanah, kualitas fondasi pilar, dan sistem drainase di sekitar kawasan tersebut. Tak hanya itu, pengelola jalan tol juga perlu melakukan pemantauan pergeseran tanah secara berkala. Sedangkan munculnya opsi memindahkan jembatan ke lokasi lain di sekitar jembatan Cisomang dianggap tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya, pembangunan jembatan akan menemui lapisan tanah serupa. Pada kondisi ini, membangun di daerah rawan bencana menjadi tantangan tersendiri bagi ahli-ahli konstruksi, termasuk dengan memperhatikan kondisi geologis suatu wilayah. Tim Liputan, Berita 1. Tim Liputan, Berita 1.